Damai Sejahtera Tuhan Yohanes 14 ayat 27-31 Damai selalu didampakan setiap orang Banyak cara untuk memperolehnya Salah satunya berwisata Namun rasa damai tidak selalu menetap dalam hati selepas wisata Bahkan pada waktu wisata pun tidak dapat mendapatkan damai Sebaliknya rasa jengkel Akibatnya hanya rasalah baik fisik maupun non-fisik yang didapatkan Tuhan Yesus meninggalkan damai sejahteranya bagi murid-muridnya Damai Sejahtera yang dimaksud bukan merupakan jaminan Bahwa murid-muridnya tidak akan mengalami badai kehidupan Melainkan sebuah janji bahwa ada kuasa dan damai sejahtera Untuk melalui badai itu Dengan roh kudus dan damai sejahtera yang akan hadir di dalam diri setiap murid Yesus Seharusnya murid-murid bersuka cita atas kepergian beliau ke rumah Bapak Karena itulah bukti kasih mereka kepadanya Dan bukti lain bahwa mereka mengasihi beliau adalah dengan taat kepadanya Bila seorang murid menyatakan bahwa mengasihi Tuhan Yesus Maka ia tentu menaati perintah-perintahnya Atau bisa juga dikatakan sebaliknya Ketatan seseorang pada Tuhan Yesus merupakan tanda bahwa orang itu mengasihinya Kita murid-murid Yesus zaman now memang tidak pernah melihat Yesus secara fisik Namun kehadiran roh kudus dan damai sejahtera Yang melingkupi kita merupakan bukti bahwa suatu saat kelak Kita akan bersama-sama Yesus di rumah Bapak Sementara menantikan waktu tiba Marilah kita memperlihatkan kehadiran Kristus di dalam hidup Dan ketatan kita kepada firmannya Salam dan doa Sugeng Pramono